Nah selanjutnya ini adalah session yang keempat, disini ada tulisan ayat, ini bisa kita atur-aturnya, ada live streaming, ada kirim hadiah, begitu. Nah bagaimana caranya untuk mengatur ini, ya kita tinggal misalnya kita mau ganti ini ya tulisan ini, warnanya atau isinya gitu, tinggal kita klik aja edit heading ini, terus bagian title ini kita masukin aja apa tulisannya, title-nya, terus kalau sudah kita klik tab style untuk merubah dari warnanya, misalnya seperti ini, nah sesudah seperti itu kita typograph-nya kita bisa juga atur maunya seperti apa. Nah lalu di bagian ini ada divider ya, klik aja divider ini, edit divider untuk merubah style dari divider ini. Lalu selanjutnya adalah live streaming, title live streaming kita ganti, misalnya kita mau ganti jadi apa, begitu kan secara langsung mungkin begitu, kita klik edit heading, terus title-nya kita ganti, ini kontennya, untuk style-nya bisa di bagian tab style ini, untuk ganti-ganti text color dan typography details-nya. Lalu selanjutnya ini juga ada bagian heading-nya, heading kayak paragraph begitu, kita ganti langsung ke bagian ini, klik edit heading, terus title-nya kita masukin maunya apa. Lalu ini kan ada live streaming, nah ini kalau misalnya mau live streaming, kita masukin di sini, edit LP button, masukin link-nya di sini yang ada pagar ini, jadi misalnya youtube.com gitu kan. Nah nanti kalau misalnya orang klik ini, langsung ke menuju link live streaming-nya. Lalu yang kirim hadiah juga sama, itu kan title-nya, kita klik aja edit heading, terus title-nya kita masukin up, maunya apa. Lalu ini juga sama, kita klik edit heading, kita masukin aja maunya keterangannya apa, bisa dibuat di sini, dan style-nya juga sama, kita ganti text color dan typography-nya. Nah untuk kirim hadiah, itu berupa pop-up ya, jadi kayak pop-up begitu. Nah pop-up seperti ini, nah kita akan mencoba bagaimana cara mengimplementasikannya. Kita klik dulu edit LP button, gitu loh, link-nya saya X dulu, nanti kan jadi seperti ini nih, jadi ada lagarnya. Nah kita klik yang bagian ini, dynamic text, lalu kita cari pop-up. Nah udah, setelah ada pop-up-nya, kita bagian sini yang pop-up all ini kita cari hadiah. Hadiah digital, sepertinya yang ini nih, hadiah digital yang ini. Kita cek dulu, nah benar. Nah yang hadiah digital itu kita, jadi masukin dulu pop-up, terus open pop-up, pilih open pop-up, terus yang pilih yang amplop digital, amplop digital. Oke, ini nanti namanya bisa bebas, nanti saya akan buatkan juga tutorial bagaimana cara untuk memasukkan ini. Jadi, kalau saya sih namanya amplop digital, kalau nanti teman-teman sendiri mau buatnya, mau seperti apa itu bebas, gitu loh. Jadi nggak harus amplop digital. Jadi caranya adalah, ini dulu, dynamic text, terus pilih pop-up, lalu cari, klik lagi di sini, bagian sini, lalu open pop-up, lalu pilih pop-upnya mau apa, gitu loh. Nanti saya kasih tau bagaimana caranya untuk membuat pop-up ini, gitu. Sudah, nah itu aja untuk yang template yang keempat ini, cara merubah-merubahnya. Selanjutnya kita akan menuju ke yang section 5.